Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Hari ini saya akan menjelaskan tentang Jotero Jotero ini adalah reference manager yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah untuk menulis makalah atau tugas akhir ada banyak tutorial Jotero sebenarnya yang sudah tersedia dalam format teks atau format video silahkan saja dipilih video ini saya buat dalam konteks grup mahasiswa yang tugas akhirnya di bidang hidrogeologi baik, jadi ini saya share screen Jotero itu adalah suatu aplikasi offline yang berfungsi sebagai perpustakaan sebagai tempat untuk kita menyimpan perpustakaan referensi digital jadi kalau Anda lihat di sini ada beberapa folder di sini yang disebut collection oleh Jotero jadi satu collection ini berisi satu set referensi koleksi yang lain berisi satu set referensi yang berbeda oleh karena itu biasanya saya menempatkan koleksi ini sebagai satu file jadi misalnya saya sedang menulis satu makalah maka satu koleksi ini adalah terkait dengan makalah itu saja ketika saya bikin makalah yang kedua maka ini adalah referensi yang masuk di makalah yang kedua itu dan seterusnya namun demikian satu makalah misalnya ini itu bisa dimasukkan ke dalam lebih dari satu koleksi jadi bisa saja makalah yang sama disitir di makalah kita dua makalah yang berbeda misalnya itu bisa dilakukan klik download nanti akan muncul pilihan sistem operasi yang Anda pakai saya juga menyarankan Anda untuk sign up jadi klik login ketika Anda sudah punya akun bisa langsung login kalau misalnya belum punya akun maka bisa sign up jadi ini manfaatnya Anda bisa punya storage atau penyimpanan di awan di servernya Jotero kapasitasnya tidak besar mungkin sekitar 300 MB kalau belum dirubah tidak sebesar Mendeley sebenarnya manfaatnya adalah untuk sinkronisasi antar device jadi kalau Anda menulis di lebih dari satu alat yang berbeda maka library atau perpustakaan Jotero Anda itu bisa sama, tersinkronis dimanapun Anda tambah di alat yang satu lagi akan bertambah pula nah itu kemudian yang perlu di install lagi adalah ini download ya nah ketika Anda download maka ini sudah dipilihkan karena saya pakai Mac akan muncul for Mac bisa tinggal di download kalau Windows munculnya Windows nah ini Firefox Connector Firefox Connector ini manfaatnya ada dua jadi dia akan menginstall di dua device yang pertama aplikasi pertama adalah Firefox karena Anda mendownloadnya pakai kalau Anda mendownloadnya pakai Firefox ketika Anda mengunduhnya pakai Chrome maka ini logonya Chrome jadi yang dia tambah itu adalah tombol ini sebentar, saya agak lupa juga Zotero Button istilahnya ini Zotero Button Z Zotero Connector ini mengkoneksikan antara laptop Anda dengan apa namanya akun penyimpanan Anda di server Zotero jadi Anda bisa melakukan pemilihan makalah langsung mengirimkan itu ke storage di awan dan ketika Anda buka device yang berikutnya punya Anda dan Zotero-nya terpasang dan sedang aktif maka itu akan langsung diunduh disinkronize oke jadi langsung saja kita ke layar ini dulu jadi yang sedang saya tulis dan langkah pertama sebagaimana sering saya rekomendasikan adalah melakukan penelurusuran makalah dan ketika penelurusuran makalah maka aplikasi Zotero Anda itu mestinya sudah terbuka harus seperti itu rekomendasikan saya nah jadi kalau ini saya klik misalnya ini ini saya pindah dulu ke sini jadi ini adalah metadata dari dokumen ini jadi ini adalah makalah satu makalah yang ditulis oleh Ali Yari et al ini Ali Yari dan teman-temannya ini terbit di jurnal ini volumenya ini halaman dan seterusnya ini linknya nah pertanyaan Anda mungkin Pak Erwin apakah saya harus mengetik semua ini manual jawabnya tidak Zotero Button itu hanya bekerja kalau kita menggunakan database yang gratis yang terbuka artinya si Zotero ini bisa mengakses selain mengakses Google Sekolah kalau misalnya pakai apa namanya basis data yang berbayar biasanya dikunci jadi tidak ada perangkat lunak pihak ketiga yang bisa mengakses kalau pakai Google Sekolah bisa misalnya saya berarti kisah dani peranggota interaksi air 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 sumat misalnya begitu kemudian muncul ini misalnya nah yang saya ingin masukkan misalnya misalnya ini maka saya tinggal klik ini Zotero Button Zotero Connector nah nanti akan berubah menjadi ini dan ini kalau saya klik nah maka dia akan otomatis membaca file-file yang bisa dibaca di layar Google Sekolah yang Anda buka tadi nah ketika saya ingin pilih yang ini pilih yang mana tadi nih konsentrasi logam berat tinggal hanya klik ini atau misalnya mau dua begitu ya ini Anda tinggal klik OK nah ketika Anda klik OK maka Zotero Connector itu akan mengirimkan metadata ya kan dan PDF-nya berikut PDF-nya jadi metadata ini akan dikirimkan metadata dari dua makalah tadi dikirimkan ke server ke akun Anda berikut PDF-nya nah kemudian kalau Zotero Anda di sini sedang terbuka maka tidak lama kemudian data yang sudah dikirim ke server itu akan termasuk juga ke laptop Anda jadi cara kerjanya begitu nah saya tidak melakukan ini karena kebetulan saya tidak tidak ingin mengkoneksikan dengan server karena server Zotero sudah penuh kalau Anda ingin tambahan space saya harus bayar jadi itu yang terjadi jadi ini akan dikirimkan ke kemana ke server kemudian dari server akan otomatis diundur itu cara pertama ya ini menurut saya cara yang paling gampang tapi memang perlu waktu dan perlu speed koneksi yang cepat karena ini cara yang paling gampang tapi perlu koneksi internet yang cepat karena dari Zotero konektor itu akan mengirimkan data dan PDF-nya ke server dari server kemudian diundur ke laptop Anda jadi ada segitiga nah sekarang cara manual bagaimana cara manual yang tidak pakai Zotero konektor itu sebenarnya cukup mudah jadi misalnya dengan Google Scholar sayangnya memang hanya bisa dengan Google Scholar yang cara yang ini kalau cara yang berikutnya nanti bisa pakai pengindeks apa saja jadi misalnya saya mau memunduh dua ini makanya saya satu-satu memang jadi ini saya klik site tombol site ini klik di text nah ini adalah metadatanya ini tinggal Anda select all kemudian Anda copy berikutnya berikutnya tinggal kita file import from clipboard nah ini langsung masuk disini ini langsung masuk ini datanya jadi kita tidak perlu masukkan satu-satu contoh lain saya back dulu saya klik penentuan koefisien imbuhan tombol site di klik kemudian deep text kemudian select all copy kemudian masuk ke Zotero file import from clipboard masuk disini cukup mudah kelemahannya satu kelemahannya satu yaitu pdf-nya tidak langsung bisa masuk kesini jadi kalau ada pdf-nya itu nanti biasanya disini ada icon pdf-nya langsung masuk ke file Anda sini ke laptop Anda kalau Anda ingin seperti itu kalau Anda tidak ingin seperti itu tinggal Anda bisa download pdf-nya melalui waktu yang penting tautannya sudah ada tautan BUI-nya sudah ada jadi Anda ketika Anda bisa kembali lagi ke situs jurnalnya Anda bisa langsung download link-nya ada jadi sekali lagi cara yang barusan kelemahannya satu pdf-nya tidak langsung masuk kesini nah cara yang berikutnya misalnya Anda pergi ke apa namanya jurnal misalnya close menemukan makalah ini nah biasanya di jurnal jurnal yang yang lengkap komponennya kelola dengan lengkap biasanya itu ada tombol ini kalau kita ingin menyitir ini misalnya nah ini maaf jadi download kemudian citation nah ini adalah formatnya seperti tadi ya jadi ini bisa di download saja risk atau bibtext tidak terserah yang mana nah ini terdownload menggali okkan nah ketika sudah terdownload kita bisa tambahkan disini file import nah ini tinggal kita continue kemudian download ini dokumen yang metadata paper tadi yang sudah kita download open nah ini langsung masuk ke sini nah ketika ini kita ingin masukkan ke dalam collection tertentu kita bisa taruh disini kita drag saja nah jadi yang yang paper ini data sharing itu akan masuk disini data sharing ini bisa dihapus salah satu kalau double karena saya sudah pernah itu ya cara yang ketiga itu adalah dengan menginstall ini extension bititnow bititnow B-I-B it now kalau saya nah ini bititnow jadi kalau Anda misalnya pakai Firefox extension Anda cari bititnow bititnow nah ini ini tinggal Anda download nanti otomatis akan muncul tombol ini kalau Anda pakai chrome chrome extension nanti akan muncul juga chrome kita cari bititnow ini tinggal Anda install nanti muncul tombol ini nah enaknya apa jadi enaknya begini contoh data file yang tadi ini misalnya nah kita tidak perlu mencari dimana tadi file bitxt-nya begitu yang kita lakukan hanya klik tombol ini maka metadatanya akan sudah dideteksi oleh dia jadi fungsi dari tombol itu adalah membaca metadata dari halaman yang Anda buka bisa blog bisa makala bisa apapun ini tinggal di copy atau Anda pakai tombol copy citation ini akan bisa kita ini ada dua kalau ini saya tambah satu lagi import from clipboard maka jadi tiga jadi ini masuk cara itu jadi caranya tadi saya ulang ada tiga yang pertama Anda pakai Zotero Connector Anda melakukan pencarian makalahnya dengan Google Scholar setelah ketemu makalah yang ingin dimasukkan ke dalam perpustakaan Zotero Anda tinggal klik tombol Zotero Connector kemudian pilih makalah yang Anda akan coba masukkan dan klik ok maka akan makalah itu akan terkirim ke cloud dari cloud akan diunduk ke laptop cara kedua adalah dengan mencari metadata makalahnya ada di mana file BIPTEX atau file RIS itu ada di mana untuk setiap makalah ketika itu Anda tinggal tidak upload kemudian di import file import ini yang ini yang saya rekomendasikan enak sekali jadi Anda makalah tinggal Anda klik ini tinggal Anda copy kemudian Anda file import dari klipboard atau misalnya web misalnya conversation misalnya ini jadi tidak hanya terbatas makalah saja tapi juga bisa untuk blog jadi ini bisa di klik ini muncul di sini tinggal Anda copy dan paste jadi itu adalah bagian pertama dari tutorial ini ya